kan diajar kan kita kalau ada kalau kita lupa tentang rokaat di dalam sholat 3-4 ini ini udah rokaat 3-4 nya hampir yang paling dikit karena itu yang yakin kemudian kita tambahin satu rokaat walaupun terbukti nanti ternyata ini semua jumlahnya 5 gak apa-apa gak jadi masalah karena memang begitu kaedahnya kalau kita ragu mana bilangan yang terdikit lah yang kita ambil karena itulah yang yakin begitu pun ini kalau takbir dalam sholat jenazah kita ragu ini takbir yang ketiga apa yang keempat ambil yang dikit yang ketiga dan ditambahkan satu walaupun setelah itu terbukti ternyata jumlah semuanya jadi 5 gak jadi masalah sefakat ulama sholatnya sah itu kalau kelupaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati